Cara mendaftar atau cara membuat presensi seperti absensi formulir pendaftaran dan sebagainya menggunakan zoho.com Pertama kita buka dulu Chrome nya lalu kita ketik www joho.com muncul seperti ini lalu kita klik login login kalau belum punya akun bisa kita gunakan lainnya menggunakan google bisa gitu ya akun google aja misalnya ini klik selanjutnya kita dimintakan password nanti muncul seperti ini lalu kita karena kita akan membuat formulir formulir pendaftaran pendaftar hadir dan sebagainya kita klik form klik form kita lewatkan saja bisa kesini bisa juga close create a new form kita diminta membuat sebuah formulir klik nah apa namanya misalnya daftar hadir latihan vcon deskripsi nya apa klik create ini bebas saja ini hanya contoh silahkan caranya apa klik create muncul seperti ini biasanya formulir itu diawali dengan bertanya nama lalu kita cari nama nah disini name klik name ini untuk nama depan untuk nama belakang jangan lupa disini untuk menunya mau apa disini buat ngeditnya ini masih dalam bahasa inggris kita ganti dengan nama 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 lengkap nama lengkap nah disini sudah otomatis ada nama lengkap nama depan tulis ini instruksinya tuliskan dengan benar dengan lengkap dan gelar ininya mau kecil mau panjang atau mau sedang kita pilih yang medium aja dah ya medium lalu kita klik shape selanjutnya setelah nama artinya hanya satu kolom ya single in nah kayak gini ini single ini kita ganti dengan apa tadi tangga tempat lahir tempat lahir ininya pertanyaan tempat lahir kasih medium oh ya kalau yang ini tadi kalau misalnya ini wajib diisi disini checklist mandatory ini checklist apa yang biasanya kita tanyakan tempat lahir tanggal tanggal lahir tanggal lahir kita carinya dengan tanggal tanggal date nah kira-kira disini click date nah kira-kira kayak gini ini juga mandatory nya diaktifkan wajib isi tanggal lahir nanti mengisinya tinggal di klik yang disini selanjutnya nama lengkap tempat tanggal lahir date alamat misalnya alamat ini bisa disingling lagi tadi double tadi bisa ya nah single ini kita ganti oh ini date nya tadi belum ini belum di edit klik dulu disini disini edit tanggal tanggal lahir tanggal lahir dia akan berubah jadi tanggal lahir oh tanggal lahir udah tadi ya tempat lahir tanggal lahir ini ya kemudian alamat alamat rumah ini juga wajibisi mandatory harus di checklist apalagi mau ditanyakan misalnya pendidikan pendidikan karena pendidikan itu ada SD SMP SMA kita bisa pilih drop down drop down klik disini jadi nanti dia memilihnya sekolah yang paling terakhir aja nanti pilih disini nah drop down nya pendidikan terakhir ini ini wajibisi main motoris baru kita klik save jangan lupa apa lagi ya kira-kira tanda tangan tanda tangan tanda tangan kita minta peserta itu melampirkan foto kalau melampirkan foto itu ini image upload image upload klik disini lampirkan file lampirkan file klik save oh iya ini mandatory nya jangan lupa harus diaktifkan checklist wajib gitu klik save kemudian tanda tangan tanda tangan adanya di dalam sini di segitiga kecil di klik disini klik nah signature pilihnya signature nanti tanda tangan disini tanda tangan disini kita kliknya tanda tangan jangan lupa di mandatory lalu kita klik save dan sebagainya sebagainya kalau mau kita tambahkan misalnya image choice pilihan gambar kalau misalnya mau melampirkan foto atau apa klik apa checkbox apa only satu image aja di checkbox nanti di checklist radio itu turun naik kita pilih checkbox misalnya atau kita pilih radio lalu kita klik save please upload sebuah image mandatos label wajib kita cancel kita cancel aja kita cancel aja susah itu yes gitu nah ini bisa di dari sana kemari misalnya ini pengen di atas ini pengen di bawah bisa bisa geser-geser atau yang atas kita di bawah terserah lampirkan file tapi ini pendidikan terakhir tanda tangan lampirkan file ini tinggal klik mana file yang akan dilampirkan atau file word excel pdf foto dan sebagainya kalau sudah kita shape selanjutnya formulir kita supaya tampilan bagus kita lihat di tem nanti seperti apa tampilannya di ketika orang yang kita kirim itu menerima formulir kita kita klik tem dulu pilih kita disuruh milih seperti apa maunya tampilannya nanti seperti ini take preview upload image cari gambar tampilannya seperti ini nanti klik coba restore time default ya karena gratisan ya cuma begini bentuknya coba kalau ada background sama aja misalnya ada backgroundnya disininya ini atau image nanti maksudnya backgroundnya itu ada-ada gambar misalnya upload image ya nanti backgroundnya itu ada ada warnanya cari gambar yang cocok apa mungkin pilih day wah di komputer saya gak ada gambar nih semerupa media ini misalnya ini aja lah contohnya sudah di upload lalu kita setuju aja karena gratis kita gak jadi karena berbayar jadi sebaiknya ini aja udah kayak gini lalu kita setuju aja beli lalu kita close ini selanjutnya kita kita restart kita close disini nah formulir kita tadi udah jadi seperti ini kemudian bagaimana caranya supaya bisa diterima oleh orang lain lalu kita klik share share nah inilah yang harus kita bagikan ke orang lain tapi ini kan kepanjangan tuh ini harus kita copy dulu copy di blog klik kanan copy kita buat url url pemindah pemindek halaman itu adalah bit.ly kita ketik sini bit.ly bit.ly lalu kita balik lagi ke joni ini klik di kanan di kanan copy kita masuk lagi ke bit.ly url kita tinggal paste ke sini ctrl v lalu pendekkan nah ini yang yang apa namanya yang 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 harus kita bagikan ke orang lain bahwa formulir kita itu sudah menjadi pendek ininya ini bisa kita ganti copy bisa diganti gak ya kita copy aja langsung kita copy nah setelah kita copy kita bisa bagikan ke whatsapp ke whatsapp misalnya kita buka whatsappnya atau ke telegram ke lain ke facebook dan sebagainya nah misalnya kayak gini supaya gampang ke mereka milih aja lah biar gak ada yang marah lalu kita kasih keterangan formulir pendaftaran masuk SMP negeri 14 depok lalu kita pastikan itu tadi ctrl v nah ini dia lalu kita shape ini sudah jadi itu kita kirim lalu kita close lagi nih whatsappnya selanjutnya 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 bagaimana kita melihat hasilnya kalau kalau orang sudah mendaftar atau belum kita balik lagi kita balik lagi ke ini nih ke whatsapp ini tadi my family kita klik kita klik kita klik sini klik seperti apa tampilannya formulirnya nah muncul seperti ini coba kita isi ya misalnya samara 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 tungga ini wajib disi tunggal tempat lahir jasinga bogor tanggal lahir saya lihat disini misalnya tahun berapa dia lahirnya tahun 19 tahun berapa maunya tahun tahun 2000 dah tahun 2000 bulan apa tinggal ini bulan April misalnya kayak karting berikutnya eh diisi dulu tadi disini klik disini sudah terisi alamat rumah kampung benda kampung benda koleksi dapur bogor alamat rumah nomor 18 pendidikan terakhir suruh pilih terakhirnya oh tadi belum diisi ini ini kan terakhirnya harusnya SD SMP SMA ditulis dulu bagaimana cara mengeditnya nah kita bisa lihat disini tadi jom tadi time ya oh disetting 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 oh ini formulir ternyata banyak disini ini apa namanya temanya temanya kita bisa pilih yang ini misalnya checklist saja sini yes sudah kemudian editnya dimana ada setting kita setting lagi tadi nah tadi kita ada yang belum beres nih di pendidikan di pendidikan time zone ini harus ini 7 plus Bangkok Hanai GMT berapa ini GMT 7 GMT 7 ini kelebihan GMT 7 ini Indonesia mana ini ini GMT plus 7 aja dah kita buka atas lagi udah gimana ini aja MT plus 7 masa ininya pada inggris aja ke builder masuknya ke builder ya tadi masuknya kalau misalnya mengedit tadi pendidikan belum diisi itu pendidikan nah ini pendidikan terakhir pendidikan terakhir disini isinya pendidikan terakhir misalnya SD disininya SMP disininya SMA garis miring SMK tambahin lagi di duplikat S1 tambahin lagi S2 tambahin lagi S3 lalu kita klik shape lampirkan file tadi disini ada isi belum sudah lampirkan file hanya tinggal itu tag tanah tangan lalu kita klik shape kita balik lagi ke whatsapp kita kita lihat hasilnya bagaimana tadi ini ya perubahannya bentuknya nah bentuknya kayak gini misalnya jajak jarkasih tempat lahir cimande tanggal lahir klik disini klik disini terus di klik disini tahun berapa dilahirnya misalnya tahun 2000 disini belum di klik setelan Juli 19 lah nah kayak gitu kira-kira alamat rumah bojong poneng bogor lalu kebawahkan pendidikan bisa kita klik disini misalnya S1 lalu suruh melampirkan file klik file-nya apa misalnya suruh mencari foto atau Excel atau apa yang penting ada file suruh lampirkan potret diri misalnya tanah tangan singgal di klik aja disini tanah tangan shirt oke mouse ya kalau di handphone pakai ini lalu klik submit submit nah setelah selesai setelah selesai kita harus siapa-siapa saja yang sudah mengisi data terhadir ini nah kita harus masuk lagi ke johok.com masuk ke johok.com johok.com www.johok.com lalu kita masuk kita sudah masuk ya belum keluar kita nyarinya selamat menikmati kita kita nyarinya di bawah sini yaitu formulir formulir pom nah disini ada formulir selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ke form kita klik form bagaimana melihat hasil siapa-siapa saja yang sudah mengisi daftar hadir bisa kita lihat yang bagus ini gambarnya batik bisa juga kita cari batik disini juga betip motip enter Misalnya yang Ini Klik kanan Set image as Batik Pilih Taruh di desktop Kita klik shape Ini sudah berhasil Di unduh Kalau kita close saja ini Nah ini Gambar latar belakang ini bisa kita ganti Dengan yang tadi Remote image Yes Upload image Desktop Cari gambar batik Pilih Open Kalau ditaruh di tengah Ini Kalau di kanan Taruh di Keseluruhan Nah Keseluruhan saja Lalu setuju Nah bagaimana melihat Hasil Dari Siapa-siapa saja Yang sudah Mendaftar Bisa kita lihat Kita close dulu Disini Lalu kita klik Form All entry All entry Lalu kita klik All entry Sudah masuk Ini sudah masuk Jajah Jarkasi Cimande Tanggal lahirnya Bojong Koneng Bogor S1 Ada gambar Ada gambar Ada tanda tangan Ada tanda tangan Dan kapan dia tanda tangan S1 May Kita harus klik Export Export Nah export ini Bisa berupa Apa sih namanya Berupa Excel Cuman kalau berupa Excel Nanti gambar Dan tanda tangan Tidak ada Jadi kita pilih PDF Lalu kita klik Done Nah ini Sudah Berubah menjadi PDF Demikian Cara Membuat Membuat Daktif